Sementara itu, Pemirsa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar kuliah umum bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta. Kuliah umum kali ini mengangkat tema pembangunan hukum lingkungan berbasis keadilan ekologis. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyatakan, tema ini diangkat karena persoalan ekologis menjadi perhatian bersama. Ekologis yang ada mesti dikelola dengan baik agar memberikan keadilan bagi masyarakat. Ekologis merupakan perhatian nasional karena menjadi sumber kesehatan bagi manusia. Fakultas Hukum dengan visi menjadikan Fakultas Hukum bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global sangat relevan dengan tema kuliah umum. Lebih lanjut dijelaskan instrumen hukum yang diangkat harus menjadikan lingkungan lestari dan tidak terganggu. Ketentuan-ketentuan yang menatur mengenai persoalan lingkungannya, ini kan harus dikelola, dikembangkan sedemikian ruang, agar masyarakat dan lingkungan itu sendiri memberikan keadilan kepada semua makhluk hidup. Kita tahu bahwa masalah lingkungan ini adalah masalah internasional yang menjadi cekal bakal kehidupan sehat bagi seluruh umat manusia dan termasuk hewan dan lain sebagainya. Karena itu ekosistem daripada setiap habitat yang tumbuh atau berkembang ini mesti dilestarikan. Kuliah umum menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta. Ia menyatakan materi yang disampaikan yakni menjaga alam agar lestari bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat. Krisis sumber daya alam, lingkungan, banjir adalah tanggung jawab bersama. Warga negara mesti dijamin dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini bukan hanya tugas pemerintah ya, tetapi juga tentu peran serta masyarakat sangat penting. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar H5, setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga tentu warga negara dijamin untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, oleh karena itu negara wajib hadir untuk membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan KSO antara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Desak Aryani, Bali TV